Kita beralih ke informasi lainnya, saudara guna memanfaatkan lahan tidur dan untuk menjaga ketahanan pangan di saat pandemi COVID-19. Warga Bina Ani yang menghuni lapas kelas 2B toli-toli diajarkan bercocok tanam. Lapas kelas 2B toli-toli terus menggalakan empat program unggulan salah satunya memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami berbagai tanaman. Program ketahanan pangan yang digagas lapas kelas 2B toli-toli di masa pandemi COVID-19 ini melakukan penanaman berbagai jenis komoditas tanaman pangan dengan melibatkan warga binaan. Hal ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka. Ilmu yang mereka dapatkan diharapkan akan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari guna menghidupi kebutuhan keluarga setelah mereka terbebas dari hukuman. Dari Kabupaten toli-toli, Muhammad Sabran, Kontributor Teferi Sulawesi Tengah